haleluya salam saudara yang dikasihi Tuhan selamat malam salam damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus yang selalu mengasihi kita saudara selamat datang kembali di channel pohon kehidupan bersama saya Immanuel Yeremia malam yang indah malam yang diberkati Tuhan ini saudara mari sebelum kita beristirahat sebelum kita berbaring tidur kita sama-sama mendengarkan perenungan firman Tuhan dan kita berdoa bersama mari kita berdoa untuk firman Tuhan Bapak yang baik Bapak yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapak yang setia yang selalu menunjukkan kebaikan dan kasih setianya dalam hidup kami malam ini kembali kami datang kepadamu Tuhan kami bersyukur untuk pemeliharaan penyertaanmu sepanjang hari ini Tuhan kau baik dalam hidup kami Bapak terima kasih untuk setiap kebaikan yang kami terima Bapak malam ini kami mau mendengar firmanmu sebelum kami beristirahat tidur Tuhan kuatkan Tuhan teguhkan kami Tuhan Tuhan urapi kami dengan pengurapan baru Tuhan berbicara kepada kami biar kami mengerti apa yang menjadi kehendakmu isi hatimu apa yang menjadi maumu dalam hidup kami hari-hari ini Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Tuhan memberkati setiap pribadi yang mendengarkan rendungan ini Tuhan dimanapun anak-anakmu berada Tuhan jamah Tuhan memberkati anugerah sukacita damai sejahteramu engkau limpahkan bagi setiap kami dimanapun kami ada Tuhan pakai mulut bibir hambamu ini untuk menyampaikan firmanmu Bapak berfirmanlah kepada setiap kami kami siap mendengar hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus amin haleluya saudara mari kita buka Masmur 118 ayat yang kelima firman kebenaran tertulis demikian saudara dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan saya ulangi saudara dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan terpujilah nama Tuhan saudara yang dikasih Tuhan pagi tadi di dalam program doa pagi saya membagikan renungan dari Masmur 138 ayat yang ketujuh saudara sana kita diingatkan sang Pemasmur berkata jika aku berada dalam kesesakan engkau mempertahankan hidupku ketika kita berada dalam kesesakan saudara Tuhan adalah Tuhan yang mengasihi kita dan peduli kepada kita dia akan mempertahankan hidup kita saudara sebab dia adalah Tuhan yang baik dia adalah Tuhan kita yang setia dia mempertahankan hidup kita ketika kita berada dalam kesesakan dan pada malam hari ini di dalam ayat renungan kita pada malam hari ini kita juga diingatkan saudara apa yang harus kita lakukan ketika kita berada di dalam kesesakan di hidup ini sang Pemasmur ketika dia dalam kesesakan dia datang berdoa dan berseru kepada Tuhan saudara dia mengatakan dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan perhatikan baik saudaraku ketika kita dalam kesesakan di hidup ini ketika kita menghadapi kesulitan masalah tekanan hidup yang berat saudara ketika kita melihat jalan yang buntu ketika kita melihat tidak ada jalan keluar dari masalah-masalah kita janganlah biarkan diri kita dikonsum terus-menerus oleh kekhawatiran oleh kegelisahan dan ketakutan janganlah biarkan diri kita terpuruk dan kita menjadi putus asa saudara namun justru arahkan pandangan kita kepada Tuhan ketika kita dalam kesesakan di hidup ini justru pandang kepada Tuhan datang berdoa dan berseru kepadanya saudara Tuhan kita yang baik dia adalah Tuhan yang setia yang selalu ada bagi kita umatnya Bapak kita yang penuh kemurahan selalu ada bagi kita anak-anaknya yang berseru kepadanya saudara dia menjawab doa seruan kita anak-anaknya pemasmur katakan dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan dan Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan perhatikan baik Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan ketika pemasmur dalam kesesakan dia berseru kepada Tuhan dan Tuhan menjawab dia dengan memberi kelegaan itu artinya saudara bahkan di tengah masalah di tengah kesulitan yang dihadapinya Tuhan memberikan damai sejahtera Tuhan memberikan sukacita yang daripada Tuhan kepadanya saudara itu artinya bahwa Tuhan meyakinkan dia akan ada pertolongan Tuhan yang datang Tuhan yang bertindak Tuhan yang memberi kemenangan dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan terpujilah nama Tuhan saudaraku malam hari ini adakah saudara yang menghadapi kesesakan hari-hari ini mungkin kesesakan di area keuanganmu saudara mungkin kesesakan di area pekerjaanmu atau studimu dimana engkau merasa tertekan hari-hari ini engkau merasa begitu berat hari-hari ini atau mungkin ada diantara saudara yang sedang menghadapi kesesakan di area kesehatan saudara ada sakit penyakit yang sedang saudara hadapi atau juga ada yang sedang menghadapi kesesakan di pernikahan saudara ada konflik di dalam rumah tangga saudara ada masalah yang rumit di hubungan saudara dengan pasangan saudara dengan suami atau dengan istri saudara dengan anak-anak di area apapun itu saudara kesesakan apapun yang sedang saudara hadapi hari-hari ini mari saudaraku arahkanlah pandanganmu kepada Tuhan berseru kepadanya saudara malam hari ini angkat tangan saudara arahkan pandangan pikiran saudara kepada katakan kepada Tuhan Tuhan ini aku Tuhan aku mengangkat tanganku tanda aku tidak bisa melakukan apa-apa tanpa engkau aku mengangkat tanganku aku berharap aku berserah kepadamu Tuhan aku percaya engkau lah sumber pertolonganku engkau lah sumber kekuatanku Tuhan engkau lah harapanku dalam kesesakanku aku berseru kepadamu Tuhan tunjukkanlah kasih setiamu dengan ajaib dalam hidupku biarlah kebaikan kebaikan kejaiban yang daripada engkau terjadi dalam hidupku Tuhan terima kasih Tuhan terima kasih engkau Tuhan yang memberi kelegaan kepadaku engkau Tuhan yang memberi damai sejahtera sukacita kepadaku engkau Tuhan yang menyatakan pertolongan yang daripada engkau dihidupku terpujilah engkau Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya nyatakan saudara deklarasikan dengan iman percaya kita melihat tangan Tuhan yang perkasa bekerja dalam kehidupan kita dia mendengar doa seruan anak-anaknya saudara dia mendengar doa permohonan permintaan kita anak-anaknya Tuhan Yesus mengatakan di dalam Matthew 7 ayat 9-11 adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti atau memberi ular jika ia meminta ikan jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu apalagi bapamu yang di sorga ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya saya ulangi saudara apalagi bapamu yang di sorga ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya terpujilah nama Tuhan ketika kita berseru kepada bapak ketika kita meminta kepada bapak di sorga saudara dia memberikan yang baik kepada kita yang meminta kepadanya haleluya mari kita berdoa saudara bapak yang baik bapak yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus kristus bapak yang setia yang selalu mengasihi kami Tuhan terima kasih untuk pemeliharaan penyertaanmu sepanjang hari ini terima kasih Bapak engkau selalu menunjukkan kebaikan dan kasih setiamu bagi kami anak-anakmu kami juga mengucap syukur Tuhan untuk firmanmu yang baru saja kami dengar engkau baik engkau setia di hidup kami engkau mempertahankan hidup kami ketika kami berada dalam kesesakan ketika kami dalam kesesakan kami berseru kepada engkau dan engkau menjawab kami dengan memberi kelakaan ada damai sejahtera ada sukacita bahkan di tengah masalah dan kesulitan di hidup ini Tuhan damai sejahtera daripada engkau adalah damai sejahtera yang berbeda dari yang dunia berikan ya Tuhan kami juga mengucap syukur Bapak untuk kemurahanmu karena kami percaya ada pertolongan yang engkau nyatakan dalam hidup kami masalah kesulitan apapun yang sedang anak-anakmu hadapi ada pertolongan yang engkau tunjukkan ya Tuhan ada pertolongan yang engkau nyatakan terima kasih terima kasih berkatilah ya Tuhan anak-anakmu yang sedang berdoa ikut berdoa malam hari ini dimanapun mereka ada siapapun mereka yang datang kepada engkau yang sungguh-sungguh berharap kepada engkau engkau tahu Tuhan mari bekerja dengan ajaib di hidup mereka Bapak nyatakan pertolonganmu tunjukkan kasih setiamu dengan ajaib di hidup mereka dalam nama Yesus Tuhan diberkati usaha pekerjaan bisnis karir studi anak-anakmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kau membuat berhasil beruntung berkemenangan dalam anugerahmu yang besar diberkati kesehatan mereka Tuhan berikan kesehatan yang baik bagi mereka yang sedang sakit Tuhan biarlah kesembuhan yang dari sorga mengalir di dalam setiap tubuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus aku perkatakan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus setiap yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus Tuhan bagi mereka yang sedang menghadapi konflik masalah di dalam rumah tangga pernikahan mereka Tuhan Tuhan nyatakan pertolonganmu Tuhan memulihkan Tuhan bekerja dengan ajaib Tuhan menjamah melembutkan setiap hati memberikan pengertian yang daripada engkau untuk mengerti apa yang menjadikan anakmu namai sejahtera kerukunan engkau limpahkan di dalam setiap rumah tangga dan pernikahan demi nama Tuhan Yesus Kristus dalam nama Tuhan Yesus Kristus engkau Tuhan yang bekerja dengan ajaib Bapak yang baik engkau juga memberkati orang-orang yang anak-anakmu kasihi siapapun mereka Tuhan anak-anak mereka keluarga sahabat teman mereka yang mereka kasihi Tuhan menjamah Tuhan membawa mereka semakin dekat dengan engkau bahkan mengenal engkau mengalami kasih dan kebaikan kuasa mu bekerja dengan ajaib dihidup mereka terima kasih Tuhan malam ini kami akan beristirahat berbaring tidur Tuhan melawat kami di dalam istirahat kami Tuhan melindungi kami memberikan kami kesehatan ketika kami beristirahat dan ketika kami bangun pagi besok kami menerima kekuatan baru menerima rahmat dan kasih setiamu yang selalu baru setiap pagi terima kasih Bapak terima kasih segala pujian hormat dan kemuliaan hanya bagi engkau saja Tuhan hanya di dalam nama Bapak Putra dan roh kudus yaitu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kami mengucap syukur haleluya amin 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 haleluya saudara ku kita sudah berdoa saudara ingat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik dia Tuhan yang setia yang mempertahankan hidup kita bahkan ketika kita ada di dalam kesesakan dia Tuhan pertahankan hidup kita saudara ketika kita ada dalam kesesakan jangan kita menjadi putus asa jangan kita menjadi terpuruk arahkan pandangan kita kepada Tuhan berseru berdoa kepadanya ada anugerah Tuhan saudara ku damai sejahtera Tuhan kelegaan yang daripada Tuhan sukacita yang daripada Tuhan dilimpahkan bagi kita ada pertolongannya yang Tuhan nyatakan saudara haleluya saya ucapkan selamat malam saudara selamat beristirahat damai sejahtera Bapak memelihara hati pikiran setiap kita di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan Yesus memberkati haleluya terima kasih terima kasih